Selamat datang di Heli White Life Kali ini kita akan berkenalan dengan hewan mengemaskan dari pegunungan Himalaya yaitu panda merah Panda merah atau Ailurus fulgens adalah makhluk yang menawan dan unik seringkali disebut sebagai rubah api karena warna bulunya yang merah kecoklatan dan wajahnya yang imut Meski namanya mengandung kata panda Panda merah sebenarnya tidak memiliki hubungan dekat nih dengan panda raksasa Mereka adalah spesies tunggal dalam keluarga Ailuridae dan lebih erat kaitannya dengan musang dan rakun Nah video ini akan menggali lebih dalam tentang karakteristik habitat, perilaku serta tantangan konservasi yang dihadapi oleh panda merah Panda merah sendiri memiliki penampilan yang sangat khas Tubuh mereka berbentuk seperti musang dengan panjang antara 50 hingga 64 cm dan ekor semak sepanjang 28 hingga 59 cm Beratnya pun bervariasi antara 3,7 hingga 6,2 kg Bulu merah kecoklatan menutupi tubuh mereka memberikan kamuflase yang baik di antara pepohonan berlumut dan dedaunan Bagian bawah tubuh mereka biasanya lebih gelap sementara wajah mereka dihiasi dengan tanda putih yang unik mirip topeng Ekor panda merah memiliki cincin-cincin yang memberikan keseimbangan dan membantu mereka menyatu dengan lingkungan hutan yang dikelilingi pepohonan lebat Habitat utama mereka tersebar di wilayah pegunungan Himalaya meliputi Nepal, Bhutan, India bagian utara, Myanmar, dan Tiongkok Baradaya Panda merah dapat ditemukan di hutan-hutan bambu yang lebat dan lembab di ketinggian antara 2.200 hingga 4.800 meter di atas permukaan laut Suhu dingin dan ketinggian yang tinggi dari habitat ini menciptakan kondisi ideal bagi keberlangsungan hidup panda merah yang mengandalkan lingkungan berhutan untuk perlindungan dan sumber makanan Meskipun mereka menyukai bambu, panda merah bukan leher bifora sejati loh Mereka juga memakan buah-buahan, beri, biji-bijian, dan kadang-kadang serangga dan burung kecil Diet mereka yang bervariasi membantu mereka bertahan hidup di lingkungan yang keras dan kadang-kadang sulit diprediksi Meskipun secara teknis omnivora, panda merah memiliki diet yang sebagian besar terdiri dari bambu Mereka juga memakan buah-buahan, bunga, telur burung, dan berbagai jenis serangga Sistem pencernaan mereka tidak sepenuhnya efisien untuk mencerna bambu Sehingga mereka harus mengkonsumsi dalam jumlah besar untuk mendapatkan nutrisi yang cukup Selain itu, mereka dikenal sebagai hewan soliter dan terutama aktif saat senja dan malam hari Panda merah adalah pemanjat yang ulung Mereka sering menghabiskan waktu di pepohonan, baik untuk mencari makan atau untuk beristirahat Saat tidur, mereka sering melingkarkan ekor mereka di sekeliling tubuh untuk menjaga kehangatan Mereka memiliki pola tidur yang fleksibel dan dapat tidur hingga 13 jam per hari Untuk berkomunikasi, panda merah menggunakan berbagai suara seperti siulan dan cicitan Serta tanda bau untuk menandai wilayah mereka Musim kawin panda merah biasanya terjadi pada awal musim dingin antara Januari dan Maret Betina akan melahirkan 1 hingga 4 anak setelah masa kehamilan sekitar 135 hari Bayi panda merah lahir buta dan berbulu tipis, bergantung sepenuhnya pada induknya selama beberapa bulan pertama kehidupan mereka Mereka mulai keluar dari sarang pada usia sekitar 3 bulan dan disapi sepenuhnya pada usia 8 hingga 9 bulan Panda merah mencapai kematangan seksual pada usia sekitar 18 bulan Panda merah terdaftar sebagai spesies terancam punah oleh IUCN Ancaman utama terhadap keberlangsungan hidup mereka termasuk hilangnya habitat akibat penembangan hutan, perambanan manusia, dan perubahan iklim Selain itu, perburuan ilegal dan perdagangan hewan peliharaan juga menjadi masalah yang serius Populasi panda merah diperkirakan hanya tersisa sekitar 10 ribu individu di alam liar Upaya konservasi sedang dilakukan untuk melindungi spesies ini Beberapa organisasi konservasi bekerja untuk melindungi habitat mereka dengan membangun koridor hutan dan memperberlakukan kebijakan anti-perburuan Penelitian lebih lanjut juga diperlukan untuk lebih memahami perilaku dan ekologi panda merah agar strategi konservasi dapat ditingkatkan Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat setempat tentang pentingnya pelestarian panda merah juga merupakan bagian penting dari upaya konservasi Dengan melibatkan komunitas lokal dalam proyek konservasi, diharapkan bahwa mereka akan lebih termotivasi untuk melindungi hewan ini dan habitatnya Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir Silahkan diskusi di kolom komentar Semoga setelah menonton video ini wawasan teman-teman menjadi bertambah Juga semakin mencintai dan menjaga alam beserta seisinya Jika kamu suka video ini, klik like-nya Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa subscribe dan like-nya